Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya, Dada Nandar, petualang konten infrastruktur spesialis memberikan laporan visual di lapangan. Nah itu terlihat trek layang kereta cepat yang baru keluar dari tanah 11 Gunung Bohong. Nah terlihat bagian inlet tanah 11 Gunung Bohong itu. Sekarang saya berada di lereng Gunung Bohong di atas. Dan itu trek layang yang melengkung ke arah pada larang. Oke teman-teman inilah video selengkapnya. Seperti biasa pantau terus channel youtube saya untuk video-video infrastruktur. Dan jangan lupa subscribe ya bagi teman-teman yang belum. Oke lanjut. Nah ini teman-teman trek layang yang keluar dari tanah 11 Gunung Bohong. Itu mulut rowongannya atau bagian inlet tanah 11 Gunung Bohong. Kemudian trek layang kesana mengarah ke Garubangkong. Permata, Cilame dan Padalarang kesana. Trek melengkung dengan pilar-pilar tinggi itu disana di daerah Garubangkong dan Permata. Luar biasa pemandangannya. Nah sekarang saya berada di lereng Gunung Bohong. Dan itu ke arah utara pemandangannya luas. Terlihat Gunung Burangrang, Tangkuban Perahu. Dan itu kawasan padat pemukiman di daerah Pegunungan Utara, Bandung. Lalu dari sini terlihat malam-malam sinar-sinar lampu yang gemerlap seperti bintang. Wah luas pemandangannya kesana. Oke, mantep ini. Nah ini inlet tanah 11. Sekarang saya sudah di bawah turun dari lereng sebelumnya disana di atas. Jalur layang ke barat melengkung dari mulai portal BIM itu tuh. Terus selanjutnya ke Longspain Bridge Garubangkong dari sana. Nah ini jalan yang baru dibangun KCIC. Sebelumnya jalannya disana tuh. Udah jadi lereng sekarang. Oke, mantep. Mari ke tempat lain. Nah teman-teman, sebelumnya saya berada disana tuh. Di punggung itu tuh. Dan sekarang turun ke bawah. Berada di sisi timur. Oke, lihat dulu dari dekat. Nah nanti juga itu bagian tanahnya akan dipasang beton. Seperti di tempat lainnya. Oke nih, trek layang yang ke arah barat teman-teman. Ke arah pada larang. Nah disana ada deretan portal BIM 5. Kalau nanti pas ada kometo lewat disini, wah luar biasa sekali pemandangannya. Nah itu jalur kereta api ke arah Cimahi. Nah ini Gunung Bohong sampai Bunshark. Luar biasa pemandangannya. Oke, lanjut ke tempat lain. Ini dari depan tanel, sisi barat. Yang mengarah ke lembah teratai kesana tuh. Itu ke arah tipar. Nah ini trek layang yang baru keluar dari tanel. Kemudian kesana ke arah barat. Terlihat melengkung. Mantep, mantep. Ini dari arah bawah, dari arah kompleks Sombah Teratai. Dari arah kompleks Sombah Teratai. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi, pantau terus channel youtube saya untuk video-video infrastruktur. Dan jangan lupa subscribe ya bagi teman-teman yang belum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.